Aku mulai bergabung di SML UMKM Center sejak 2020. Di sana aku belajar untuk membuat produk yang saat ini aku pasarkan. Setelah itu aku tertarik untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh SML UMKM Center. Dari sana aku belajar mengenai branding. Branding itu ternyata sangat penting, di mana label produk aku yang dulunya cuma 5x5 cm sekarang menjadi sebesar ini. Aku diajarkan apa aja sih yang harus tercantum di dalam label produk. Kemudian dari SML UMKM Center juga aku membelajari mengenai harga pokok produksi yang di mana harus benar-benar kami hitung agar tidak merugi. Di situ juga kami mempelajari mengenai akutansi yang harus kami persiapkan secara sederhana agar kami bisa mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang kami peroleh. Juga mempelajari mengenai bagaimana sih aturan-aturan reseller yang sangat mendukung kami dalam proses pemasaran hingga saat ini. Terima kasih SML UMKM Center. Thank you. Hai, salam UMKM. Saya Irada Mayanti Savitri, pemilik brand Renata Craft. Saya bergerak di bidang kerajinan tangan atau craft, terutama ekoprint. Saya adalah salah satu peserta pelatihan SML UMKM Center, Batch 1. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pelatihan ini, terutama yang sangat saya butuhkan, yaitu manajemen usaha, dari mulai memanaj keuangan, permodalan, cara menghitung harga pokok, pemasaran, sampai branding, serta promosi terutama di media sosial. Pelatihan ini sangat bermanfaat buat saya, terutama setelah mengikuti pelatihan ini, promosi melalui media sosial saya sangat meningkat dan diikuti dengan penjualan yang meningkat pula. Pelatihan ini sangat bagus sekali, terutama untuk pendampingan para pelaku UMKM. Saya harap pelatihan ini akan terus ada dan terus mendampingi pelaku-pelaku UMKM di manapun berada. terutama yang telah saya rasakan di sini adalah dari saya memulai usaha tidak terlalu serius, hanya sekedar hobi, dan pelatihan ini merubah mindset saya bahwa hobi yang ditekuni pun bisa menjadikan peluang usaha yang sangat maju ke depannya. dan tentunya dengan komitmen dan pendampingan yang konsisten seperti yang dilakukan oleh SML UMKM Center. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan kepada SML UMKM Center dan semoga bermanfaat dan program-programnya ini terus maju dan berkembang. Terima kasih. Halo, nama saya Hari Uno. Saya ada owner dari MTH Foods dan salah satu binaan dari Sinalmas Land, CSR Sinalmas Land batch yang pertama dalam rangkaian kegiatan pelatihan yang diadakan oleh CSR Sinalmas Land alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang saya sudah dapatkan yang paling mengenal buat saya sampai hari ini dan itu sangat membuat usaha saya jadi lebih maju adalah tertib administrasi dengan literasi keuangan yang baik semuanya jadi lebih tertata kemudian kita sudah bisa mengevaluasi per bulan dari laporan keuangan itu apakah usaha kita growing atau justru malah jalan di tempat dengan begitu kita bisa mengambil langkah lebih lanjut untuk program-program berikutnya apa-apa rencana yang bisa kita ambil harapan saya setelah saya mengikuti kegiatan di batch 1 mudah-mudahan itu tidak hanya berhenti di situ saja tapi kita tetap bersimultan berkelanjutan menjadi setelah dibina oleh CSR Sinalmas Land kita tetap menjadi keluarga besar dan saling bertumbuh bersama dan buat teman-teman yang memang ingin maju ingin berkembang jangan lelah untuk belajar mulai dari diri sendiri kita tertib dari rumah dan selalu mencoba hal-hal yang baru kegagalan bukan berarti kita tidak bisa tapi perlu proses untuk bisa menjadi besar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati